Intro Selamat datang di channel youtube kami Radar Sport Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru tentang timnas Indonesia U23 Sebelum lanjut, jangan lupa bentuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami Sepak bola Korea Selatan KFA tersebut juga memperkenalkan tim kepelatihnya Termasuk mantan asisten pelatih Barcelona U18, Pau Martin Vicenti Dalam kesempatan tersebut, Kim Panggong juga ditanya mengenai langkahnya Yang disebut mengikuti jejak Sintayong dan Park Hang Seo Yang lebih dulu berkarir di Asia Tenggara Menanggapi hal tersebut, Kim Panggong tidak memungkiri bahwa dirinya menaruh rasa hormat kepada Sintayong Yang memimpin timnas Indonesia Dan Park Hang Seo di Vietnam Pertama, saya bangga ada pelatih asal Korea Selatan yang tampil bagus di Asia Tenggara Saya sangat menghormati kedua pelatih itu Ujar Kim Panggong di lansir Astro Arena Kamis 17 Februari kemarin Kendati demikian, Kim Panggong enggak disebut sebagai pengikut Karena dirinya berharap bisa membangun sejarahnya sendiri bersama Malaysia Tapi saya adalah Kim Panggong Saya akan membangun sejarah sepak bola saya sendiri di sini Ucap Kim Panggong Mereka adalah pelatih yang sangat dihormati karena bisa meraih hasil bagus Saya juga akan berusaha memberi hasil terbaik untuk masyarakat Malaysia Imbuhnya Lebih lanjut, Kim Panggong juga menyampaikan bahwa ia bersama timnya Telah memulai persiapan dan memiliki sejumlah rencana matang Untuk membangkitkan timnas Malaysia Terima kasih telah menonton!